Pemirsa sepasang lansia suami istri di Medan Sumatera Utara dibegal di depan rumahnya. Korban harus kehilangan sepeda motor karena pelaku mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Inilah rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pembegalan yang dialami pasangan suami istri lansia saat hendak belanja ke pasar tradisional. Dalam rekaman, sepasang suami istri tiba-tiba dipepet oleh tiga kawanan begal yang mengendarai satu unit sepeda motor serta membawa senjata tajam berupa parang panjang. Dengan cepat, pelaku berhasil merampas sepeda motor korban sembari mengancam korban menggunakan parang panjangnya. Korban yang ketakutan melihat aksi tersebut memberikan sepeda motornya sembari berusaha menahan dan merebut sepeda motornya dengan cara mengejarnya. Karena aksi tersebut begitu cepat, akhirnya pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil merampas sepeda motor korban hanya dalam hitungan detik. Menurut keterangan saksi, pelaku diduga bukanlah warga sekitar. Namun, daerah tersebut memang sangat rawan akan adanya pencurian dan kejahatan kriminal lainnya. Dari Medan, Aminu Rashid, INews melaporkan.